Halo Boboers, kembali lagi di channel BoboCantik.com Channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling Mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner Ikutin perjalanan Bochan melalui Youtube, Instagram, dan juga TikTok BoboCantik Biar gak ketinggalan info-info seru seputar traveling Ngepuncak lagi bareng Bochan Kali ini Bochan mau ngajak Boboers nginep virtual di hotel yang ada di dalam taman safari Kalau kemarin kita udah review Royal Safari Garden Nah sekarang kita mau nge-review Taman Safari Resortnya nih Ini masih sama-sama satu grup di bawah manajemennya Taman Safari Indonesia Cuma lokasinya beda Terus konsepnya ya mirip sih Boboers Hotel ramah-ramah anak gitu banyak mainannya Tapi nanti Boboers bisa lihat detailnya Ini juga hotelnya recommended Dan seperti biasa sebelum Bochan review hotelnya secara detail Bochan mau info-in dulu pesen hotelnya lewat mana Selalu dong pesen hotel, villa, apartemen, apapun itu lewat aplikasi tiket.com Apalagi sekarang ada JHT Jaminan harga termurah Kalau Boboers nemu hotel, villa, atau apartemen yang lebih murah Dengan jaminan harga termurah dari tiket.com Diganti selisihnya dua kali lipat dengan tiket points Dan untuk hotel Safari Resort ini Harga kamarnya mulai dari 1.100.000.000 per malam Untuk tipe kamar Double Reno Ini sudah sama sarapan ya Dan kapasitasnya buat dua orang Terus juga ada tipe kamar standar Pemandangan taman Harganya 1.175.000.000an Ini kapasitasnya berdua juga Dan udah sama sarapan Kalau Bochan kemarin ambil tipe rumah Satu kamar keluarga Catet ya Ini tuh tipe yang ada perosotan di dalam kamarnya Harganya sekitar 3.7 juta Tapi harga bisa berubah sewaktu-waktu Mungkin karena high season nih Jadi lebih tinggi Karena kemarin Bochan dapet harga 2 jutaan aja Boboers Tapi tenang Boboers masih bisa dapet diskon Kalau pake kupon Bochan 500k Buat dapet diskon 10% Sampai dengan 500.000 Dengan minimal transaksinya 300.000 Dan kuponnya ini juga bisa Boboers pake Buat nginep kapan aja Kayak Safari Resort ini Harga awalnya kan 3.700.000an ya Setelah dipasangin kupon Bochan 500k Dapet diskon langsung 370.000 Netnya jadi 3.400.000 Lumayan banget hematnya Jadi buat Boboers yang mau liburan Kemana aja Kapan aja beli tiket murah Di tiket.com Gak ada alasan lagi Gak pake tiket.com Karena sekarang ada jaminan harga termurah Dan sekarang kita udah sampai Di pertigaan Taman Safari nih Boboers Ini juga salah satu titik termacet Di kawasan puncak Dan kalau udah belok sini sih Rasanya lega ya Karena biasanya lancar jalanannya Terus Disini tuh Sebelum sampai ke hotelnya Ini banyak warung makan Banyak minimarket Jadi Boboers bisa Bisa bekal cemilan Karena kan Hotelnya itu Agak di dalam banget ya Boboers dan Bochan kan Pesannya tuh yang treehouse Itu juga posisinya agak Agak jauh ke atas Jadi susah Kalau misalnya mau keluar Keluar lagi Bukan susah sih Cuma lama gitu Jadi mendingan Boboers tuh Bekel Makanan atau minuman Karena udaranya juga dingin Barangkali pengen ngemil Enaknya bawa makanan langsung Dari sini Jadi kebulak-balik Dan Bochan itu Nginepnya pas hari Jumat Jumat ke Sabtu Boboers Ini gak terlalu rame ya Taman safarinya Gak serame weekend pastinya Tapi pas besokannya tuh Pas mau jalan-jalan ke Taman Safarinya Baru tuh Mulai Mulai padat di dalamnya Kalau hotelnya pas hari Bochan Ginep tuh gak terlalu rame Dan tadi ada security check Bukan security check sih Jadi kita harus scan barcode Peduli lindungi tadi tuh di depan Terus lanjut Menuju ke area lobbynya Nah ini ada SPBU juga Di dalam Taman Safari Boboers yang habis Keliling-keliling Safari Journey Terus kehabisan BBM Bisa isi bensin disini ya Dan Ini tuh emang Lokasinya Apa? Areanya kan gede banget Boboers Jadi jalan dari Gerbang masuk Sampai ke lobby Sampai nanti ke kamar Itu jalannya lumayan jauh Gak mungkin sih Kalau jalan kaki Ya mungkin aja Kalau Boboers suka jalan kaki Tapi jauh banget deh Lumayan bikin pegel Nah untuk Lobby hotelnya nih Ada di area sini Jadi dia beda sama Akses ke Taman Safari-nya ya Maksudnya Untuk masuk ke Safari Journey Beli tiket dan lain-lainnya Itu beda Nah ini khusus untuk hotelnya Kita drop off disini Sebentar Boboers Dan ini sama Seperti Royal Safari kemarin Jadi ini tuh drop off doang Kalau Boboers Pesen kamarnya yang di Bangunan ini sih Kayaknya Bisa parkir di depan Lobby-nya Tapi kalau misalnya Boboers tuh Pesen kamar yang Villa-villa gitu Nanti parkir mobilnya Bisa di depan Di depan villanya langsung Dan proses check-innya Ini smooth Dia gak pake deposit Cuma Boboers harus nahan KTP Terus Pas bocan check-out tuh ya Ada Pas bocan check-out Itu kan jam 10 pagi Terus ada tamu yang Request early check-in Ada tamu lainnya gitu Yang request early check-in Terus dikasih dong Sama hotelnya Baik banget sih ini hotelnya Mungkin karena pas lagi ada ya Boboers Jangan dijadiin patokan Tapi rasanya seru banget Kalau Boboers tuh Kemari misalnya Hari Sabtu gitu ya Pagi-pagi dari rumah Terus nyampe hotel Jam 10 Bisa langsung Naruh barang Terus bisa langsung Beli tiket taman safari Karena diskon Tiket taman safari Disini diskon Rp170.000 Selain itu Tiketnya ini juga Berlaku 2 hari Jadi misalnya Boboers tuh check-in Jumat dan check-out Sabtu Itu tiketnya bisa dipake Buat Jumat sama Sabtu Jadi tipsnya Kalau Boboers tuh Mau ogah rugi gitu ya Bener-bener puas Nikmatin semua Fasilitasnya Datung pagi-pagi Terus langsung Keliling taman safarinya Separuh Terus istirahat Ke kamar Baru besoknya Keliling lagi Itu masih gratis tiketnya Enak ya Dan Untuk Lokasi rumah pohon Yang Bochan pesen itu Masih di ujung sana Boboers Terus ini ada Bangunan-bangunan Villa yang modern Kayaknya ini Tipe terbaru nih Kalau yang rumah-rumah Kayak gini kan Udah lumayan lama ya Keliatannya Bochan agak Agak deg-degan nih Aduh Kok ini sepi banget Gitu Ini Takut gak ya Jujur aja lah ya Maksudnya Liat dong Ini di tengah hutan Seperti ini gitu Mikirnya Kalau malem nanti Serem gak ya Ntar gimana ya Tapi untungnya Ada temennya Jadi kiri-kanan Kamar Bochan tuh Ada temennya Ada yang ngisi Jadi Berasa lebih Lebih berani Biasanya Kalau misalnya Sendiri tuh Agak Walaupun gak ada Apa-apa gitu Tapi suka-suka Parno sendiri aja Cuma ini Enak ada temennya Kita langsung Review rupa pohonnya Sekarang Jadi ini aksesnya Ada dua tangga Ini yang di belakang Yang langsung masuk ke kamar Terus ada juga akses yang Dari depan situ Bobors Dan kita kan diantar nih Sama staffnya Sekalian dibawain bareng juga Jadi untuk kesigapan Bellboynya itu Udah oke banget Dan ini Yang paling favorit Dari kamar ini Adalah ada seluncurannya Ada perosotannya Di dalam kamar Jadi kita naik tangga Buat kamar yang di atas Terus turunnya bisa langsung Meluncur gitu Seru banget sih Dan ini tuh kapasitasnya Untung 4 orang Dia punya dua kamar tidur Dua kamar mandi juga Dan satu area living room Ini living roomnya Ada TV Dan udah smart TV Jadi Bobors bisa nonton Youtube sama Netflix Terus yang keren lainnya Dari hotel ini adalah Bobors liat Itu internetnya kenceng banget Sampai 94 Mbps Keren ya Padahal kayak di tengah hutan gitu Tapi internetnya kenceng Jauh beda sama Sister hotelnya Yang kemarin bacaan review Disini internetnya lancar jaya Dan untuk Minibarnya Kita udah include Ke harga kamar juga Jadi Bobors bisa nikmatin Minuman botol Sama air mineralnya Disediain 4 botol Ada kopi set juga tadi Di teko listrik segala macem Dan ini kamar mandi Yang di luar nih Bobors Ini kamar mandi Untuk yang di kamar atas ya Jadi kamar mandinya di bawah Gak mungkin Gak mungkin kan di atas gitu Nah untuk kamar mandinya sih Ya Bobors liat Ini keliatan kayak 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 Apa ya Kayak hotel Hotel-hotel murah gitu loh Bobors Kayak Ya Bobors bisa nilai sendirilah Seperti ini Tapi ada water heaternya Dan water heaternya juga kenceng Terus Kita sekarang mau lihat Kamar yang di lantai atasnya nih Ini anak bocan Gak capek-capek loh Dia perosotan Terus Tuh tangganya emang agak curam ya Jadi Bobors harus bener-bener hati-hati Nah di lantai atas ini Ada dua ranjang Ukurannya twin Tuh Lega ya Bobors Pencahayaan ini juga Ya oke sih Mungkin karena pas lagi siang juga Nah turunnya Turunnya enaknya perosotan Enaknya Enaknya meluncur Tuh Ini bapak ya Sambil bocan Mau ikut perosotan kata ya Cuma berat badan Berat badan dia kan gede Jadi turunnya lebih kenceng Dan itu dia sampai jatuh ke bawah Yaudah lah Dikat aja Malu dia Dan sekarang kita lihat Kamar utamanya Kamar utamanya ini Ada fasilitas televisinya juga Terus Ada satu ranjang Ukuran king size Di tengah sini Dan Nuansanya pasti Safari banget ya Mulai dari Sarung bantalnya Yang ala-ala macan tutul gitu Motifnya Terus juga sampai hiasan Di atas ranjang Dan Kayaknya disini Gak ada AC sih Bobors Karena emang gak perlu Suhunya tuh udah dingin banget Nah kalau TV yang di kamar utama ini Dia cuma Channel TV biasa ya Belum smart TV Yang kayak di living room tadi Terus di samping TV tuh Ada satu Meja rias Sama Ada mini kulkasnya juga kayaknya Eh lemari Sorry Ada lemari Dan ini kamar mandinya Kamar mandi kedua Nah ini kamar mandinya Gak jauh beda sih Sama yang tadi Bobors Overall sih bersih ya Tapi ada beberapa Ada beberapa sudut gitu Yang kayaknya Perlu di Diganti Atau dibersihin lagi gitu Kayak ini nih Tempat sabunnya Ada berkarat dikit Terus juga washtafelnya Ya gitu deh Yang penting Lantai-lantainya bersih Itu sih yang Bobojaan nilai Nah abis room tour Sekarang kita mau Lihat suasana luarnya ya Jadi di depan Rumah pohonnya itu Ada kayak jembatan Jembatan gantung Nah disini juga ada teras Ada satu kursi Sama satu meja Terus disini bagus sih Bobors buat foto-foto Atau Bobors buat healing Dan Bobors yang mau kerja Di tengah alam Juga dapet banget Suasananya Karena internetnya kan Kencang tuh Udah disupport Sama internet yang kencang Terus Suasananya tetep Damai Jadi kayaknya Minim stress ya Kalau kerja disini Terus tadi di bawah tuh Ada tempat buat Bakar api inggun kayaknya Coba bocan pas malem Nggak request Kata staffnya sih bisa Kalau misalnya Bobors mau request gitu Buat bakar api inggun Dan ini tuh Jembatannya kan gantung Jadi ya Kita nggak boleh lari-lari disini Tuh Bobors bisa foto-foto Anak-anak Anak-anak lagi main prosotan Di dalam nih Kayaknya Anteng banget Nah ini mereka disuruh foto dulu Disini susah bener Dan abis Room tour Sekarang kita mau lihat Fasilitas lainnya yang ada di Taman Safari Resort ini ya Bobors Kalau misalnya Kayak Royal Safari Kan itu banyak tuh ya Wahana permainannya Kalau disini Permainannya Nggak terlalu banyak Tapi di beberapa Di beberapa unit villanya Tuh ada kayak perosotan Ada kayak ayunan Kayak gini nih Bobors Dan ini tuh ada di beberapa spot Jadi nggak cuma di satu spot aja Terus ini Bocan penasaran nih Sama tipe zebra Yang ini nih Kayaknya Bagus ya Kamarnya modern Terus di dalamnya ada Seluncurannya juga Tadi sempet kelihatan Dari kacanya Nah kalau yang ini Tipe caravan Kalau misalnya Bobors tuh Penggemar hotel-hotel modern Kayaknya cocoknya Ambil yang zebra tadi tuh Cuma itu kapasitasnya Bisa buat 6 orang Kalau misalnya Berdua atau berempat doang Nanti sayang kan Dan kita mau ke Restoran sama kolam renangnya Dulu nih Bobors Karena restoran sama kolam renangnya Itu Lokasinya sebelahan Nah ini kita bisa bawa mobil Karena kalau jalan kaki Itu jauh Jadi better naik mobil aja Soalnya disediain tempat parkirnya juga Nah ini restorannya Kita turun ke bawah sini Tuh kalau misalnya Kalau misalnya Bobors tuh Nginep pas weekend Nanti katanya ada Atraksi si amang Cuma Bocan tuh Nginepnya kan Jumat ke-sabtu ya Jadi gak dapet tuh Atraksi amangnya Nah kalau ini Fasilitas kolam renangnya Kolam renangnya Air dingin yang disini Cuma disana katanya Ada jacuzzinya tuh Tadi ada tulisannya Air panas Tuh Tapi bayar 200.030 menit Maksimal 4 orang Nah ini Kalau Apa Kalau lagi gak beroperasi Dimatiin airnya Kalau ada yang mau pake Baru dinyalain kayaknya kan Karena hemat listrik Dan abis ke kolam renang Kita jalan-jalan lagi Kita mau liat Ada permainan apa sih Gitu disini Cuma tadi tuh Udah Bocan tanya Ke resepsionis Kalau fasilitasnya Kalau misalnya Bobors tuh Harapannya kayak Royal Safari Kayaknya gak bisa Karena disini Taman Safari Jadi kalau misalnya Mau liat hewan Mau liat mainan Ya Bobors harus ke Taman Safari Dan udah diuntungin kan Dengan tiket Taman Safari Yang berlaku Dua hari itu Jadi Fasilitasnya sih Sebenernya biasa aja Kalau disini Cuma yang unik itu Sarapan Kalau weekend Ya ini Liat-liat Pepohonan gitu Bobors Tuh ini ada perahu Air Cuma kayaknya tutup deh Bocan juga Takut sih naik ginian Jadi kita skip aja Dan abis Dari sini Kita mau liat Danau nih Bobors Disini danau Angsa-angsa putih gitu Jadi Hewan yang diliat Secara gratisnya Gitu Itu ada pelikan Terus sama ada si amang Sama ada rusa Yang lainnya Bobors Harus bayar Harus masuk ke Taman Safari-nya Dan sekarang Kita mau liat Aquarium dulu nih Sebenernya Bobors udah ngajak Anak-anak Ayo kita mau Jajan gitu Kita mau jajan Kita mau cari makan Cuma mereka penasaran Sama aquariumnya Yaudah deh Kita mampir sekilas Liat aquariumnya Tuh Ikannya banyak Ada sapu-sapu juga Terus ada ikan Apa sih nih Yang bau ciri Atau apa gitu Tadi ada tulisannya Nah kita beli makan malam Di luar Karena hemat budget Dan kayaknya Kalau ojol Susah ya Bobors Apa Masuk-masuknya kan Susah gitu Harus ke lobby Harus kemana-mana Takutnya gak bisa Jadi bau cian Keluar aja Langsung beli makan Dan itu gak jauh kok Jaraknya Cuma di yang pertiga Antaman safari Tuh yang tadi kita lewatin Gak terlalu jauh Udah beli makan malam Udah beli jajanan juga Karena Enaknya kan Di suasana dingin Kayak gini Ngemil kan Jadi beli jajanan Beli makan sekalian Kita balik lagi deh Ke tree house-nya Nah ini penerangannya nih Bobors Tuh Suasananya tuh Bener-bener berasa Kayak di tengah hutan Banget sih Penasaran Bojan ini tuh Di sekelilingnya Masih ada rumah warga Apa enggak Karena rasanya Hutannya tuh Bener-bener ribun Dan mikirnya Kayak yang terpencil aja Bobors yang mau cari Suasana damai Jauh dari hirpiko Kerekomendasi Buat kemari Nah ini penerangan Di dalam kamarnya Pencahayaannya Agak temaram ya Bobors Gak yang terang Benderang Mungkin sih Kalau misalnya Bobors Menggemar hotel modern Yang terang Benderang Kayak bojan Mungkin berasanya Agak sedikit Kurang terang Kurang nyaman Tapi ya Gak apa-apa sih Dinikmatin aja Menyesuaikan konsepnya Dengan ala-ala hutan Dengan ala-ala rumah pohon Di tengah hutan kan Tuh di kiri kanan Juga ada tamunya Tadi ada Ada orang duduk-dudukan Di teras Jadi kita gak perlu takut Nah sekarang Kita mau lihat Suhu yang ada disini Bobors Ini tuh Kalau di dalam Tadi 20-21 ya Kalau di luar itu Sampai 17 derajat Tuh Dingin banget Dan makin malam tuh Katanya makin dingin Apalagi ditambah Hujan-hujan gini Jadi kalau Bobors Mau nginep kemari Jangan lupa Sediain jaket juga Dan selamat pagi Ini suasana pagi Harinya Buka orden Disambut Pemohonan hijau Dengerin suara burung Berkicau Tuh suhunya 18 derajat Ini pas udah Pagi sih Dan sekarang Kita mau siap-siap Sarapan nih Bobors Bochan tuh Disini early check out Karena pas Hari pertama kan Nyampe Nyampe hotelnya tuh Udah sore ya Jadi kayaknya mau ke taman safari Tuh gak cukup waktunya Jadi Sayang sih Sayang banget Kemarin tuh gak sempet Kemana-mana Cuma sempet explore Kolam berenangnya doang Makanya hari Pas Hari besoknya ini Bochan pengen Sarapan Terus langsung check out Dan baru ke taman safari Jadi biar ada waktu kan Karena lumayan diskonnya Potokannya satu orang Itu 60 ribuan Dan kalau kali empat Ya 240 Lumayan ya Jadi kayaknya sayang Kalau gak ke taman safari Pas nginep disini Dan buat sarapannya Kita naik mobil lagi Ini barang-barang juga Udah dimasukin semua ke mobil Nanti tinggal Abis sarapan Kita taruh Taruh kuncinya Ke resepsionis Buat check on Nah kita turun Ini aksesnya tuh Sebenernya ada remnya juga Bobors Cuma remnya tuh Kayak yang licin banget gitu Jadi harus hati-hati sih Mendingan kalau misalnya Bobors pakai kursi roda Atau stroller Mungkin bisa parkir Di depan Di bawah sana ya Jadi gak perlu lewat tangga Dan ini menu sarapannya nih Bobors Jujur banget Ekspektasi Bochan Sama sarapan disini tuh ya Karena kemarin Di Royal Safari Sarapannya gitu kan Bochan mikirnya Kayaknya gak jauh beda nih Apalagi ada Bobors Yang komen juga Katanya Ah gak di Royal Safari Gak di taman safari Sarapannya Gitu lah Tapi ternyata Di taman safari ini Sarapannya jauh lebih enak Daripada di Royal Safari Walaupun menunya sih Gak sebanyak Royal Safari ya Tapi rasa makanannya tuh Berbumbu semua Rasanya tuh enak Nah ini buah-buahannya Ada jeruk Terus juga ada jenjenan pasar Dan untuk ambil makanan Katanya kita harus pakai sarung tangan Terus Minumannya ada kopi Teh sama Susu juga Buat cereal sekalian Di susunya ada Susu putih Ada susu coklat Dan dia gelasnya Masih pakai gelas kardus Gitu Bobors Nah ini main course-nya Ini ada kayak Apa sih Tetelan kambing gitu Kayak ala-ala tongseng Terus tadi ada Sayur pare Ada bihun Ada nasi goreng Nasi gorengnya juga enak Bukan nasi goreng yang Standar hotel Biasa banget Itu nasi gorengnya enak Dan ini Ada extension-nya nih Bobors Bocen tuh sarapannya Telat banget sih Karena Didatengin dong Sama staffnya Jadi gak ditelepon Perasaan gak ada Dering telpon Jadi bocen juga Gak ngangkat gitu Tapi tau-tau didatengin Diingetin buat sarapan Jadi staffnya baik banget sih Dan Kita Udah siap sarapan Tadi udah ambil beberapa menu Ini Ada jenjenan pasarnya Lemper Lempernya enak Bubur ayamnya enak Beda banget Sama yang di Royal Safari Terus juga ada Bumbur sum-sum Sama ketan hitam Buat dessert Dan Untuk main course Bocen ambil Nasi putih Sama Tongseng kambingnya Nah ini enak nih Bobors Terus Sotonya juga enak Sotonya seger Bumbunya berasa gurihnya Tapi bukan yang gurih Mencin doang Jadi berasa rempahnya Terus bubur ayamnya Juga enak Pokoknya Makanannya pas disini Enak-enak Dan abis sarapan Kita lihat Fasilitas sekolah berenangnya ya Ini hebat sih Bapak-bapak pada berenang Padahal dingin loh Dan Abis sarapan Kita mau lanjut Lihat si amangnya nih Bobors Jadi sebelum check out Kita lihat si amangnya Sebentar ya Nah ini nih Kayaknya panggung Buat pertunjukan Kalau pas weekend Sayangnya Bocen ngenapnya Jumat ke Sabtu Jadi gak dapet Nah ini dia Performernya Dia lagi latihan Buat pertunjukan besok Halo amang Tuh Apa bedanya amang Sama orang utan Bocen gak tau Bobors Yang tau Boleh komen ya Abis Beres sarapan Terus juga tadi Lihat si amang Sebentar Kita balik ke mobil Dan mau ke resepsionis Buat Check out Kita mau naruh kuncinya Karena ktp bocen kan Ditahan ya Jadi gak bisa Kalau Main check out aja Tapi emang gak boleh Gitu juga kan Karena Gak sopan aja gitu Kayak kita bertamu Tapi gak sopan Dan main pergi Gitu aja Tanpa pamit Dan sekian Review Taman Safari Resort Dari Bocen Gimana Semoga Bobors Bisa terhibur ya Sama video kali ini Dan bisa jadi referensi baru Buat Bobors Yang mau liburan Apalagi udah mau akhir tahun nih Pasti lagi pada cari-cari Tempat nginep yang seru kan Terima kasih Bobors udah nonton Next kita akan Review Taman Safari Dadah Jangan lupa